Hai teman-teman dan sahabat ekselensi Setiap hari kita menciptakan perasaan kita Dan suasana hati kita Ada sebuah kisah Zen yang sangat terkenal Dan bercerita tentang seorang pangeran Yang suatu hari datang kepada seorang guru yang sangat terkenal Dan ketika bertemu dengan si guru itu Si pangeran itu kemudian bertanya Guru, kasih tau kepada saya seperti apakah surga dan neraka itu Lantas kemudian si guru itu bilang begini Kamu pangeran yang goblok, bego, gitu aja gak bisa Lantas kemudian si pangeran itu begitu marah Dalam kondisi kesel, jengkel Dan kemudian dia bilang kepada si guru tua itu Dasar guru tua bangkah Hanya dengan sekali tebas saya bisa memenggalah leher anda Waktu ketika si pangeran dengan kemarahan itu Memperlihatkan kepada si guru tersebut Si guru tersebut kemudian menunjuk kepada wajahnya Dan mengatakan Itulah wajah neraka Lantas ketika si pangeran itu mendapat penjelasan seperti itu Si pangeran itu merasa dapat penjelasan Dan kemudian dia tersenyum Dan pada saat ketika si pangeran itu tersenyum Si guru itu menunjuk kepada wajahnya Dan kemudian berkata Nah, itulah wajah surga Dan saat itu juga si pangeran tersebut mendapatkan penjelasan Tentang apa yang disebut dengan surga dan neraka Nah, kisah ini juga yang seringkali diceritakan oleh salah satu pakar kecerdasan emosional Yaitu Daniel Goleman ketika dalam bukunya dia menggambarkan tentang Bagaimana sifat-sifat emosi dalam manusia ternyata ada dalam diri kita Tapi satu pembelajaran yang menarik yang saya ingin ceritakan adalah bahwa Sebenarnya di dalam diri kita, kita bisa setiap kali menciptakan Sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka Artinya apa? Kita bisa setiap saat, setiap waktu kita bisa menghadirkan perasaan-perasaan itu Dan itu adalah bagian dari pilihan kita Kita bisa menciptakan setiap hari kita penuh dengan surga Dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan, perasaan-perasaan yang antusias, semangat, ceria Atau yang sebaliknya, perasaan-perasaan di mana perasaan-perasaan neraka Penuh dengan kemarahan, kejengkelan, itu simbol dari neraka Nah, yang menariknya adalah Satu pembelajaran penting di dalam kecerdasan emosional mengatakan kepada kita bahwa Pikiran kita itulah yang menciptakan emosi kita Ingat dengan sebuah prinsip yang namanya Think, Feel, Act Pikiran kita menciptakan emosi kita Dan emosi kita itulah yang mempengaruhi tindakan-tindakan kita Semoga cerita kita pada kesempatan ini mengingatkan kita bahwa Sebenarnya namanya surga dan neraka Sebenarnya segala perasaan-perasaan itu kita yang menciptakan Kita tidak perlu menunggu sampai kita dipanggil oleh Tuhan Tapi setiap hari, setiap saat ketika kita memulai hari baru Kita bisa membuat keputusan Kita mau menjadikan satu hari ini sebagai surga kita Atau kita menciptakan ini sebagai neraka buat kita Semuanya bergantung pada pilihan-pilihan kita Dan semoga inspirasi kita pada kesempatan ini Memberikan kepada kita semacam kesadaran Semacam bagian dari inspirasi bahwa Setiap saat, setiap waktu Kita yang bisa membuat pilihan-pilihannya Jadi saya Antony Tio Martin Salam antusiasa untuk Anda Terima kasih telah menonton!